Hai guys, kali ini saya mencoba merangkum film yang berjudul Incantation. Film ini dirilis pada tahun 2022. Saya doakan bagi para penonton sehat selalu dimorakan rejeki dan diberi umur panjang. Kertas karton mohon anggur, semoga para penonton dapat terhibur. Film diawali di sebuah rumah. Seorang wanita yang bernama Lironan sedang membuat vlog untuk channel Youtubenya. Ia mengatakan 6 tahun yang lalu telah melanggar larangan yang mengerikan. Siapa saja yang dekat dengannya akan mendapatkan kemalangan yang tidak dapat dijelaskan. Yang pertama adalah ibu dan ayahnya mengalami tabrakan mobil hingga tewas. Kemalangan kedua terjadi pada petugas sekuritian telah Lironan temui. Tewas bunuh diri menembakkan pistolnya sendiri. Lironan membuat video itu ditujukan untuk siapapun siapa tahu bisa membebaskan kutukan tersebut kepada putri sematawayangnya. Diperlihatkan sebuah lambang untuk siapa saja yang melihat lambang itu agar menjauhinya. Oho si yui si si yuma. Kemudian hari Lironan membuat video kembali. Sebagai catatan digital harian untuk dilihat anaknya yang bernama Dodo di kemudian hari. Lalu datang seorang wanita separubaya yang merupakan pengurus Panti Azuhan di mana Dodo dirawat. Dan mereka segera bertemu dengan Dodo di Panti yang sedang asik bermain dengan kepala Panti yang bernama Ming. Film kembali ke enam tahun yang lalu di sebuah rumah sakit Ronan sedang berkonsultasi dengan dokter kandungan di rumah sakit itu. Dan menceritakan ia telah melanggar sebuah larangan sehingga ia menganggap bayi yang ia kandung telah meninggal karena ia serahkan kepada dewa menurutnya. Sepengetahuan Ronan, sosok dewa ini semakin seseorang memahaminya maka semakin besar akan mendapatkan kemalangan. Film berlanjut kembali ke masa kini, Ronan menjemput anaknya yang bernama Dodo dari Panti Azuhan untuk pulang ke apartemennya. Karena dulu ia sakit telah melanggar larangan tersebut. Sesampainya di sebuah apartemen, Ronan memvideo kan kembali aktivitas mereka. Ia menunjukkan kamar tidur Dodo dan Ronan mengajari Dodo menggambar. Tiba-tiba saja terdengar suara dari luar jendela. Kemudian Ronan memeriksanya. Ternyata salah satu jendela apartemen pecah dan ditemukan seekor lebah di sana. Setelahnya Dodo pun tidur. Ronan masih melanjutkan membuat vlog hariannya. Lampu pun padam. Ronan mencoba menghidupkan saklarnya dan melihat dalam kulkas yang tiba-tiba saja susu yang berada di dalamnya tumpah. Kemudian Ronan melihat lampu di depan kamar apartemennya mati dan hidup. Ia pun menelusurinya. Lalu Lee pun terbuka sendiri dan terdengar suara jeritan. Lalu Ronan segera masuk ke dalam kamar apartemen dan mengunci pintunya. Setelahnya memeriksa kamar Dodo. Tiba-tiba saja ada suara di dalam kamar mandi yang ternyata flash wc mengalir sendiri. Dodo pun menghilang dari kamarnya. Ronan mencarinya dan menemukannya di balkon apartemen. Lalu Dodo ditemukan seperti tidak sadar yang ternyata ia sedang kesurupan. Film kembali lagi di enam tahun yang lalu. Ronan bersama kedua teman prianya yang bernama Chen Dong dan Chen Yuan membentuk sebuah tim yang mereka namakan tim pembasmi hantu. Untuk konten kali ini mereka merancanakan akan pergi ke sebuah terowongan yang katanya terlarang untuk dimasuki. Tiba-tiba saja mobil mereka seperti melindah sesuatu yang ternyata adalah sebuah patung kecil yang disebut dengan patung bunda-buda. Lalu Ronan pun muntah-muntah sepertinya ia sedang hamil hasil hubungan dengan pacarnya yaitu Dom. Dan mereka pun melanjutkan perjalanan kembali. Sesampainya di sebuah tempat, Paman Buyut Dom menyambut mereka. Tetapi melarang Ronan yang bukan bagian dari keluarga Chen untuk masuk ke dalam tempat mereka. Lalu menyuruh Ronan untuk pergi dari sana. Kemudian seorang nenek sesepuh kampung itu memeriksa telapak tangan Ronan. Dan akhirnya mereka pun dapat bermalam dan tinggal di desa tersebut. Anehnya setiap mereka bertemu satu sama lainnya, mereka memberi salam dengan tiga jari menghadap ke belakang. Paman Buyut mengingatkan mereka di sana untuk berdoa, bukan untuk main-main. Film pun berlanjut di masa kini. Sedang asiknya bekerja, Ronan mendapati banyak ulat di ruang kerjanya sampai masuk ke dalam tas miliknya. Tiba-tiba saja ia mendapatkan sebuah panggilan telpon dari sekolah yang katanya bahwa Dodo menggigit temannya. Lalu Ronan pun segera pergi ke sekolah untuk menjemput Dodo. Di dalam perjalanan pulang, Dodo bilang temannya Changcewi terus menggodanya dan bilang bahwa dirinya gila. Oleh karena itu, ia menggigitnya. Malam harinya, Ronan memutar video kejadian di sekolah. Ternyata terdapat luka gigitan juga di lengan Ronan. Lalu ia pun berdoa karena sudah lama terhindar dari kutukan roh jahat. Tiba-tiba saja Dodo berteriak di kamarnya. Ia melihat sosok hantu jahat di atas pelafon dan meminta Ronan untuk membantunya turun dari sana. Terlihat segelebatan bayangan di ruang tamu. Keesokan harinya, Ronan mengantarkan Dodo ke sekolah. Guru di sana bilang Dodo melihat langit-langit dan berbicara sendiri. Katanya ia melihat penjahat tanpa wajah. Lalu Dodo bersama guru tekanya bermain petak kumpet sambil direkam dengan HP. Dari tayangan ulang terlihat sepasang tangan ingin menarik Dodo. Malam harinya, Ronan mengajak main Dodo. Setelah bermain, Dodo pun pergi tidur. Kembali ke kisah di desa 6 tahun yang lalu, Dong Yuan dan Ronan sedang didoakan dan memberikan nama mereka kepada para sesepu di sana. Setelah upacara tersebut, mereka tidak bisa menggunakan nama aslinya di sana. Bayi yang sedang dikandung oleh Ronan jika sudah lahir dan mempunyai nama, maka namanya juga harus diserahkan di sana untuk dipersembahkan. Setelahnya, mereka bertiga makan malam bersama. Lalu mereka pun keluar kamar dan melihat masyarakat di sana sedang melakukan sembahyang. Tetapi kepargok oleh seorang gadis kecil. Kemudian gadis kecil itu mengajak Ronan masuk ke dalam sebuah ruangan. Sementara Yuan menunggu di luar. Ronan mendokumentasikan isi ruangan itu terlihat darah segar mengalir dari langit-langit. Dan gadis kecil itu membawa seekor katak. Yang anehnya, katak tersebut makan rambut. Gadis kecil itu berkata, telinganya dipotong untuk dipersembahkan. Ia telah dipilih oleh para dewa dan bunda-buda mengambil dagingnya untuk memberkahi semua orang. Dan mereka pun kepargok sesepuh di sana. Kemudian mereka pun dikunci di dalam kamar. Tetapi karena bangor dan ngeyel, mereka bertiga mencoba mendobrak pintu itu lalu pergi ke perowongan terlarang. Ronan terlihat keliengan dan muntah-muntah. Tetapi ia mengkhawatirkan gadis kecil tersebut. Sehingga ia tetap ikut bersama Dom dan Yuan. Di tengah perjalanan, mereka melihat perombongan masyarakat membawa patung ke sebuah tempat. Mereka pun akhirnya sampai di perowongan yang dimaksud. Lalu mereka menemukan gadis kecil itu dan seekor kambing yang akan dijadikan sebagai tumbal persembahan. Lalu Yuan mencoba mendobrak pintunya dan terdengar suara tangisan bayi dari dalam perowongan. Kemudian Dom bersama Yuan masuk ke dalamnya. Tidak lama kemudian Yuan keluar dari dalam perowongan sambil teriak-teriak sementara Dom masih di dalam. Lalu masyarakat pun datang mengeluarkan mayap Dom dari dalam perowongan. Setelahnya, Paman Buyut menggaplok Ronan karena hanya ia yang sampai saat ini masih selamat. Kemudian Ronan bergegas mencari Yuan yang teriak-teriak seperti orang gila. Dan terlihat para masyarakat di sana membakar mayat dari Dom. Tiba-tiba saja Yuan menggigit Ronan dan semua giginya rontok lalu ia berlari. Ronan pun segera pergi dari tempat tersebut membawa mobilnya. Film kembali ke masa kini, Dodo merayakan ulang tahunnya. Dan mengucapkan harapan-harapannya ia meminta dibelikan seekor anak anjing kepada Ronan. Setelahnya, mereka pergi ke sebuah apartemen. Ronan bertemu dengan seseorang pria. Sementara Dodo menunggu di luar ruangan. Tiba-tiba saja ada yang mengajak Dodo untuk naik ke lantai atas. Tetapi tidak terlihat. Keanehan diperlihatkan kembali. Dodo mengambil sebuah kursi kecil lalu naik ke tembok pembatas dan lompat dari sana. Anehnya, ia kembali lagi sambil membawa pisau di tangannya dan masuk ke dalam sebuah ruangan. Dodo sepertinya sangat senang sekali seperti ada yang mengajaknya bermain. Tidak lama kemudian, Ronan pun datang lalu mengajak Dodo pergi dari sana. Di dalam perjalanan, Dodo seperti orang kesurupan. Kemudian Ronan membawanya ke UGD sebuah rumah sakit. Keesokan harinya, kepala sekolah menjenguk Dodo di rumah sakit. Ia memberikan sebuah kain kepada soronan yang katanya buha siap memberikannya kemari dan ada nama Dodo di dalamnya. Kemudian Dodo diperiksa di radiologi. Karena ia mengalami kelumpuhan setelah kejadian tersebut. Ronan diberitahu bahwa pengadilan telah mencabut hakahsu terhadap anaknya. Lalu Ronan membawa kabur Dodo dari rumah sakit dengan mobil. Ming mengetahui mereka akan kabur lalu masuk ke dalam mobilnya. Akhirnya mereka bertiga pun pergi. Malam hari pun tiba. Mereka bertiga pergi ke sebuah gunung bermaksud untuk menyelamatkan Dodo dari kutukan. Sepertinya mereka hanya berputar-putar di tempat yang sama. Dan Ming pun memutuskan untuk memundurkan mobilnya. Tiba-tiba saja mobilnya tidak bisa jalan dan sesuatu menggedor-gedor mobil mereka. Dan... Akhirnya mereka pun telah sampai di sebuah kelenteng. Di sana ada sepasang kakek dan nenek bernama Master dan Bucing akan mengobati Dodo agar terhindar dari kutukan roh jahat. Dan memasukkan selembar daun pandan di dalam mulut Dodo. Bucing berpesan kepada Ronan agar tidak memberikan Dodo makan selama tujuh hari berturut-turut. Lalu disuruh kembali lagi setelah tujuh hari. Keesokan harinya, Ronan mengajak Dodo untuk jalan-jalan dan bermain layang-layang. Malam hari pun tiba, Ronan mendapatkan Dodo sedang meriang dan membawanya ke klinik terdekat. Tetapi dokter tidak mau menyutikan jarum penurun panas jika keadaan perut kosong. Kemudian Ronan memberikan asupan makanan lalu menginfus Dodo. Keanehan terjadi pada tubuh terlihat banyak bercak di tubuh Dodo setelah hari ketiga, kakinya pun mengkerup dan berat badannya menyusut. Lalu badannya penuh dengan luka lebam karena sangat lapar, Ronan memberikan Dodo makanan nanas kesukaannya. Di tempat lainnya, Ming mencoba memperbaiki kamera yang dibawa saat Dom dan Yuan masuk ke dalam terowongan terlarang. Tetapi videonya tetap saja terhenti di momen dalam terowongan itu. Anehnya, makin banyak video yang ditonton, Ming semakin tidak sehat. Ming juga meneliti gerakan tangan yang dilakukan pemuja patung bunda-buddha yang berkebalikan dengan gerakan bafangtian yang berarti mendapatkan berkah. Kemudian dia melihat tulisan-tulisan yang ada pada gadis kecil yang ada pada tubuhnya, yang berarti tulisan Brahmi yang digunakan untuk mencatat kitab Buddha di India kuno. Ming terus meneliti dan mencari pengetahuannya di internet. Ia menemukan seorang biksu petapa buddhisme tantra di Yunan. Ia adalah seorang terakhir yang dapat menerjemahkan kitab Buddha kuno tersebut. Dan Ming akan mendatanginya untuk mendapatkan jawaban. Keesokan harinya, Ming pergi ke Yunan dan menemui biksu yang dimaksud. Setelah mendapatkan jawaban dari biksu itu, Ming kembali pulang dan mengirimkan sebuah video kepada Ronan. Video terowongan juga sudah diperbaiki tetapi ia tidak dapat kirimkan. Lalu Ming pun berpesan jika sesuatu terjadi padanya, harap memberitahu kepada Dodo, Ming sangat bahagia karena Dodo memanggil dirinya dengan sebutan ayah. Dan tiba-tiba Ming menjedotkan kepalanya ke laptop. Di tempat lainnya, Ronan mendapati tubuh Dodo semakin parah, luka lebam di mana-mana dan mengeluarkan darah di tangannya. Begitupun badan bagian belakangnya terlihat sangat mengerikan. Di tengah kebingungan, ia terpaksa membawanya kembali menemui Master dan Bucing di kelanteng. Ia malah mendapatkan Master Ching telah tewas dan Bucing mengeluarkan darah dari kepalanya. Sontak saja, Ronan sangat panik dan segera kabur dari sana. Tetapi pintu pun tertutup dan Bucing pun seperti hantu menghilang dan muncul. Dan... Tiba-tiba saja tubuh Dodo terangkat ke langit-langit lalu terbanting ke lantai. Adegan film kembali ke enam tahun kemudian. Setelah melihat video yang dikirimkan oleh Ming, ternyata kata biksu di Yunan, Oho Shuyi Shishiyuma adalah berkah agama Buddha kuno. Agama itu menyebar dari Asia Tenggara ke Yunan lalu ke tempat keluarga Dom berada. Dewa yang mereka sembah oleh lukur mereka disebut Bunda Buddha Dehe. Adalah dewa yang jahat selama beberapa generasi mereka harus menanggung hutang karma yang besar. Dan mereka menggunakan mantra itu untuk mendapatkan berkah. Setelahnya, Ronan melihat video di HP-nya terlihat Dodo keluar dari kamar rumah sakit dan berjalan di jalan raya. Ia menemukan sesosok mayat dekat rumah sakit. Kemudian ia memutar video yang mereka langgar di dalam terowongan terlarang. Yuan dan Dom masuk ke dalam terowongan itu. Lalu menemukan sesajen di sana dan bertuliskan berkah dan kutukan saling bergantung. Mereka pun masuk lebih dalam lagi. Lalu menemukan cermin, patung, gigi, dan beberapa ikat rambut di dalam sesajen. Mereka sering mendengar suara aneh di dalam sana. Tiba-tiba saja Dom kesurupan dan memakan rambut di sesajen tersebut. Dan Yuan berusaha keluar menggandeng Dom. Tetapi suasana menjadi kacau. Mereka tertimpa kaca. Yuan berusaha melepaskan diri dari kaca yang menimpanya. Sementara Dom menjedotkan kepalanya di dinding dan terlihat wajah Dom yang mengerikan. Kemudian Ronan berpesan kepada Dodo untuk melupakan nama aslinya yang setiap membuka matanya suatu nanti untuk berbahagia selalu. Setelahnya Ronan mencoba mendatangi desa itu kembali dan masuk ke dalam terowongan dengan tulisan brahmik di seluruh badannya. Ia pun menemukan beberapa ikat rambut di atas sesajen lalu memecahkan kaca yang ada di sana. Di akhir video, Biksu Yunan mengatakan Hoho Shiyui Shishiyuma adalah bukan berkah, melainkan berbagi kutukan yang artinya aku ingin berbagi kutukan ini dan menawarkan namaku. Sedangkan lambangnya bermakna mantra untuk menyebar kutukan Bunda Buddha untuk orang asing. Makin banyak orang yang menanggung, kutukan itu semakin ringan. Wajah Bunda Buddha adalah jantung kutukan itu. Oleh sebab itu, mereka menutupinya dan tidak pernah melihatnya. Kemudian, Ronan pun menutup wajahnya dan menjedotkan kepalanya kembaku. Sampai di sini, film pun berakhir. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa kembali. Sampai jumpa kembali. Sampai jumpa kembali. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.